Intro Game sama Indonesia atau justru disini bahkan langsung di end cepat juga sama Indonesia gitu kan Yes bener banget dan sudah di arah mid lane Ritwan bersama seorang putra yang memakai grok Sedangkan Julianto oh menghalangi ya ini maksudnya yang aku bilang Berarti lebih menghalangi di arah off lane ya Bukan untuk membersihkan di arah safe lane dan langsung rival ke arah atas Oke Tapi btw buat temen-temen yang di rumah yang belum tau mungkin kita mesti menjelaskan bahwa Julianto ini adalah Biasa kita kenal juga Aura ya Aura Eko Ju Benul Dan Ritwan ini Putra ini Putra ini adalah Yurino Putra Alias Danki Atau Danki yang kita kenal biasanya tidak memakai baju ya Betul Terus juga ada Firdaus yakni Firdaus yaitu Teguh Saiko Yang kita tau juga bucin sekali ya akhir-akhir ini Betul Dan juga Gusian ya yang udah kita tau juga lah Iya siapa yang nyebutin gak enak Oke lah back to the game teman-teman Kita lihat di atas Julianto sudah mengharas cukup banyak HPnya dari seorang Cloud ya Walaupun sudah di Art of Tivari juga Movement speednya menjadi low dan bahkan di arah bottom lane First Blood didapatkan oleh suara Selena Dan bahkan kita lihat juga Julianto mencoba untuk mendapatkan satu lagi di arah atas tapi masih ada Putra juga mencoba untuk mengcover Julianto masih cukup tebal dengan pasif ya Ritwan Pauling Star Boon dan bakal langsung sedih aja Masih ada revitalize masih ada spell kemenangan dan masih survive kayaknya disana Oke walaupun bener-bener sekarat banget dari Julianto dan Putra kali ini Tapi Ritwan masih mencoba bertahan dengan halawat 4 Tapi di sisi bawah kita melihat Firdaus dan juga Gustian Langsung mencoba mengambil objektif dan bakal diselesaikan dengan sangat cepat Sisi bawah berhasil diambil Wow di bawah menit 2 bersama seorang Link dan juga Selena Oke lagi move lagi ke arah tengah kali ini Gustian Dengan sangat cepat rotasinya Link walaupun kehilangan banyak banget energinya ya Untuk lompat dari tembok 1 ke tembok lainnya Betul Tapi mereka ingin mendapatkan objektif ke arah turtle sehingga sekarang lihat movement mereka langsung ke arah atas Dan bahkan Abdullah harus membuka zaman Force nya kali ini Bener banget untuk lebih nge-secure dirinya agar gak keculik karena dia juga butuh untuk farming lebih banyak lagi Tertinggal satu level di bawah Ritwan dan juga Gustian ya Betul Bener-bener sudah level 5 kedua player di Indonesia ini Betul sekali Bahkan mereka hampir mencapai level 6 dan turtle kali ini sudah di save sama tim Indonesia Turtle pertama di secure dengan cukup aman tapi Selena di sisi atas akankah berhasil terpik off oleh Chow di sebelah atas Oke dan bahkan langsung dibuka zaman Force ya Tapi ada Sundalan Mode dari Yurino Putra masih bisa bling ternyata dan tampaknya grog yang harus tumbang kali ini Ritwan masih ada Avatar of Guardian masih ada Purify juga boleh datang dibantu ada seorang Gustian juga Tempest of Blast dikeluarkan Dan bakal langsung menembakkan satu masih ada on juga dari seorang grog eh bukan dari seorang getot kacanya Masih bisa survive ternyata oh my god Oke tapi cukup menegangkan kali ini antara Indonesia dan juga Malaysia kali ini Jangan lupa untuk memberikan support kalian untuk pemain-pemain Indonesia teman-teman Dua-dua di menit ketiga kali ini cukup panas walaupun Indonesia lebih mengungguli seribu network pada menit kali ini Itu Vela kalau Tempest of Blast saya kena tiga aja ya udah itu farming enak gitu ya si Gustian Dan aduh sayang sekali tampaknya di arah top lane langsung ada 2F Dragon juga mengarah seorang Gustian dan harus tertumbang dua melawan satu Yes dan disini kalau kita lihat Indonesia sebenarnya dari Putra sendiri sebenarnya gak akan takut Oh tapi ada Ero kena kali ini masuk arah Abdullah tapi tidak ada follow up damage juga Bahkan teman-teman juga masih di tempat lain masih belum bisa dapetin ke arah apapun Oke saya yang support dari seorang Firdaus mencoba untuk menaruh trapnya agar ada vision tambahan untuk Indonesia Dan bahkan Putra juga mencoba untuk membuka visionnya di arah turtle ya sekitar 20 detik lagi mungkin Sudah mulai setup juga dari tim Malaysia tidak ingin kehilangan objektif turtle nya Betul sekali dan kali ini kalau kita lihat dari Gustian atau Link kali ini masih mencoba mencari satu item mungkin ya sebelum bisa ngasih damage yang jauh lebih besar Karena dia bener-bener butuh instani dengan Tempest of Blast ya tapi kita lihat disini zaman Force Yes masih bisa dihindari tampaknya belum terjadi teamfight dan bahkan ada Polistar Moon Mengarah seorang Abdullah masih bisa kabur juga belum ada wall chart dikeluarkan dari seorang Putra Dan bakal lebih mengamankan roto play nih Oh nyaris saja lele lele lucu dari seorang Firdaus si Bucin dari Indonesia gak berhasil mengenai sasarannya Betul sekali tapi disini objektif disisi atas seperti yang akan diambil dengan sangat cepat Dan bakal bergerak langsung ke arah turtle kali ini Tanpa ada gangguan seharusnya karena memang teman-teman dari tim Malaysia kali ini masih berada disisi lain dari map Sedangkan disini Rituan berhasil nge-secure tapi disisi bawah Julianto Tiga orang di arah bawah zaman Force dikeluarkan Dwarf Dragon masih ada Flicker juga Dan bahkan masih bisa kabur dengan menggunakan penalty zone-nya Lihat ada Putra ada panas marah juga dari Firdaus mencoba untuk bahara Sihat juga disana ada Rituan dari belakang out of nowhere falling star moon dan langsung menumbangkan seorang Harith Tapi disisi atas Gustian juga bertemu dengan Gatot Kaca Sebenernya hampir berhasil mendapatkan Gatot Kaca tapi Gatot Kacanya juga tadi berhasil mundur sedikit ya Oh benar sekali Tuh benar-benar kayak backupnya dan bahkan dari Juliantonya juga gak mati gitu loh Betul karena tadi dia sempat masih ngelakuin penalty zone satu kali dulu sebelum dia bisa mundur gitu loh Dan orang juga pada takut itu deket ke arah Touret dari tim Indonesia Dan mereka gak ingin ada backup dengan cepat tanpa mereka sadari bahkan backupnya udah nyampe gitu loh Benar sekali Vela dan Ambre kamu dikeluarkan belum ditendang sama show-nya dan bahkan langsung wildcard tapi ternyata diamankan oleh Harith Masih ada retribution harusnya Yap Nurola Oh elelelele manisnya dari Firdaus hampir mengenai on dan juga Nutella tapi karena ini masih bisa mundur Nutella apakah saya salah baca mohon maaf Oke udah Nurola Oh Nurola Kamu lapar ya Gak apa-apa It's okay Emang jam-jam lapar segini ya Jadi seti Tapi kita lihat sini udah Indonesia sudah men-secure tiga Touret untuk Indonesia-nya sendiri Setelah kan Malaysia kali ini masih belum bisa menyentuh Touret dari tim Indonesia Benar banget Oh Duh F Dragon lagi-lagi mengarah ke seorang Eko Julianto Masih mencoba untuk kabur dengan jalan kakinya Polisar muan hanya mengenai show-nya Lasso dan wildcard juga Samar Force dikeluarkan Dan bahkan ada Gustian mencoba untuk lompat ke dalam sana Temples of Blades Tidak mengenai show-nya sayangnya Tapi lihat ternyata masih ada Ryuta juga Apatraf Guardian Tidak mengenai show-nya siapa Gustian Masih neplok dari tembok dan memilih untuk kabur Belum ada yang kena lele-nya Dan bahkan hanya satu saja Cloud-nya yang harus tumbang dari tim Malaysia Ya sebenernya Temples of Blades yang digunakan oleh Gustian disitu Hanya untuk keluar dari warnanya Kalau memang posisinya bener-bener udah bahaya banget Jangan sampai Gustian yang memang sepertinya dibilang sama Cornet terlalu tipis HP Barnya bisa di pick off gitu loh Itu bakal kerukian yang sangat besar Apalagi mereka tidak memiliki mouse man Makanya Gustian ini harus bener-bener jaga jaraknya Bener-bener harus menjaga jaraknya dengan sangat baik juga Dan aku menunggu sih Temples of Blades-nya kena banyak banget hero Dan bahkan oke Polisarmen dikeluarkan sama Ritwan Dan bahkan The Wave Dragon juga mengarahkan orang Ganti atau Putra Dan bakal langsung watch out juga Oke kita sini Gustian Temples of Blades-nya Tengah ada dua Dan bakal mencoba untuk masuk lagi Amsit Mencoba untuk maju Dan mereka akan melakukan objektif di arah tengah Setapi Nurola pun berhasil di-shutdown oleh Julianto Tapi Julianto bakal dikejar kali ini Oleh seorang Terkenal lele manis Dari seorang pucin Dan bahkan Ritwan Yang berhasil mendapatkan wipe out terakhir Untuk Indonesia Oh my god Dan Indonesia bener-bener bakal menyelesaikan objektif Terus-terusan kali ini Bakal dapetin tier 2 di arah tengah juga Sepertinya Bakal dipaksakah Untuk melakukan ke arah sana Karena memang udah ada tiga Tim Malaysia yang sudah siap siaga Di sebelah sana Well tapi kita lihat sini Sudah muka piece-nya Dari seorang Badang Dan mencoba untuk dikejau Oh masih ada flicker tampaknya Dari seorang Chow-nya Masih bisa untuk Survive dan kabur Lebih menunggu ke Lord pertama kayaknya Dari Indonesia 40 detik lagi untuk ke Lord yang pertama muncul Julianto mencoba ngepus juga di arah bawah Ini bener-bener mereka Mengandangi Malaysianya Untuk set up ke Lord yang pertama Dan Putra pernah Memention Kalau misalnya dia gak akan takut Untuk Barbar Kalau tidak adanya Kajah dan juga Akai Dan dua-duanya tidak ada di match kali ini Jadi dia sangat-sangat berani Untuk maju ke depan Terus terusan memberikan vision Untuk teman-teman dari Indonesia Queen swing baru saja diselesaikan Tapi arrow-nya lagi Tapi masih belum cukup Untuk mendapatkan Chow-nya Masih cukup tebal Abdul Qadir Dan Lordnya sudah mulai muncul Tapi lihat di arah Bottom lane Masih ada Tempat of Blade Sampai tidak mau disiap siapa Mencoba untuk maju lagi Gustian Davis yang terobes Soal kritik oleh keluaran Bahkan Rastop Wable Dikuartkan oleh seorang Esmeralda Mencoba untuk masang trapnya Doam Dragon Tapi lihat deh Becadari seorang ritual Terlalu sakit Double kill Langsung didapatkan Esmeralda Oke Benar-benar Permainan yang sangat Apa ya Memberikan pressure yang besar Untuk Malaysia Mereka takut untuk keluar Karena memang adanya arrow Dari seorang Selina Tapi mereka juga takut Dengan kehadiran Gustian Yang bisa masuk Dan keluar dengan sangat mudah Benar banget Apalagi Tempat of Blade Yang membuat Gustian Benar-benar susah banget Untuk di reach out disitu Yes Benar sekali Walaupun darahnya Sudah sedikit sekarat Tapi tiba-tiba dia Tempat of Blade Langsung lompat lagi ke tembok Iya Gak bisa ngapa-ngapain Apalagi disini Putra Dan juga Julianto Terus-terusan berada Di lini paling depan Memberikan pressure Yang sangat besar Untuk tim Malaysia Sekarang mereka pun Harus berdiam diri Di dalam base Walaupun kita tahu Sebenarnya Hamsdid Atau badang kali ini Bisa untuk nge-break armor Dari Esmeralda Dengan sangat cepat Tapi mereka tidak memiliki Apa ya Momentum untuk melakukan Heart tersebut Benar sekali Benar sekali Apalagi dengan Grok yang dipakai oleh Putra Cukup mengganggu si Putra ini Dan bahkan di arah top lane Oke Ternyata Julianto Tapi masih ada cover lagi-lagi Putra Save the day Menyelamatkan Eko Julianto Seperti dua sejoli sahabat Yang kembali lagi bertemu Dan bahkan langsung Menyelamatkan dirinya Oh my god Bahkan Julianto Bakal ikut luar lagi Tanpa perlu kembali Lihat HP barnya hampir penuh kembali Lord berada di sisi bawah Tapi teman-teman Dari Indonesia kali ini Mencoba membagi Antara tengah Oh eh Lihat tanda pucin Dari soara Teguh Firdaus Lagi-lagi mengenai Soara Cloud Dan bahkan dua kali Mencoba untuk maju kah Zaman versi keluarkan Belum maju Dari soara Esmeralda Yang lebih milih untuk Turet Di arah bottom lane Oke Gustian masih nongkrong Di arah atas Belum dilompatin Masih menunggu Untuk mengisi energinya Sedangkan shownya Mereka boleh dikeluarkan Folling Sarmon Penalti Zot Semuanya dikeluarkan Tidak terkena siapa-siapa Oh my god Ternyata dua harusnya Bahkan dikejar lagi Di wall chart Terkena racun Dari seorang Gantut kacanya Dan yes Best Tureter terbuka bebas Indonesia Apakah mereka bisa Untuk game yang pertama Dari Best of 3 series Melawan Malaysia Sedikit lagi Best Tureter Dan yes Inilah dia Game yang pertama Diamankan oleh Indonesia Wow Permain yang sangat luar biasa Kalian dari Indonesia Gusian Di sisi belakang Di detik-detik terakhir Itu mencoba untuk Mengganggu Pergerakan dari tim Malaysia Terima kasih telah menonton